Sebuah pabrik tahu di Soata Loara II, Kepulauan Sangihe, Jumat, siang ludes di lalap si jago merah. Dua orang pekerja tewas terbakar tak sempat melawaskan diri dari kobaran api. Warga RT9 lingkungan 3 kelurahan Soata Loara II, Kecamatan Tahuna, dihebohkan dengan kebakaran yang melanda tempat pembuatan tahu milik warga setempat. Rumah yang dijadikan industri pembuatan tahu dan tempe habis di lalap api. Dua pekerja yang ada di dalam rumah tersebut tewas terpanggang karena tidak bisa menyelamatkan diri dari kobaran api yang begitu cepat membesar. Berdasar hasil olah TKP yang dilakukan Polres Sangihe dan keterangan warga, api berasal dari bensin yang tumpah saat akan dimasukkan ke dalam mesin pengiling tahu. Saat memasukkan bensin ke dalam mesin, tumpah, tumpah bensinnya ke luar tungku. Dan mengenah api tumpuh. Sehingga membuat api membesar dan saksi beberapa orang yang ada di dalam rumah pun mencoba memandamkan. Akan tetapi api tidak bisa dipadamkan, malahan membakar lebih besar pada bagian dapur rumah dan kamar. Api baru padam setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dibantu aparat keamanan serta warga sekitar bau-membau melakukan pemadaman. Sementara itu petugas langsung mengevakuasi kedua korban, yakni Windu 17 tahun dan Faisal 20 tahun warga Demak, Jawa Tengah, ke rumah sakit Liun Gendage Sangihe untuk diotopsi. Akibat kebakaran tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kepulauan Sangihe, Stefan Putabuga melaporkan.